Ini adalah makanan khas lebaran di Arab Saudi itu Tuh, bagus nggak? Jadi kalau lebaran orang-orang sini pakai hiasan yang kayak gini Gelangnya kayak gini, tuh Ini gelangnya ada yang khas Saudi banget, kayak gini, tuh Bagus banget ya Seperti baju imam Tahan godaan untuk emak-emak, ini adalah ujian, jangan sampai tergoda ya Dan ini hati unta fresh, jadi enak banget Nah, kita sahurnya sama hati unta Wow, ini cewek-cewek Arab lagi pada antri apa nih? Nah ini satenya sahabat, jadi satenya sudah dipanggang di rumah ya Satu pisnya 3 real, kalau di uang rupiah kan kurang lebih 9-10 ribuan lah ya Perempuan-perempuan Arab Saudi keliaran tengah malam seperti ini ya Sudah biasa, karena memang di Arab Saudi kehidupannya malam hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, hai, balik lagi di channelnya, umi kita bisa sakit Apa kabar sahabat Gilbi semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin, ya robah? Amin Seperti biasa, bagi sahabat semua yang mau nonton video AA Gilbi, jangan lupa Harus sudah ngaji dan sholat Nanti kalau ngaji dan sholat dicetok dosa dan diazab sama Allah Takut, padahal rajin sama umi dan amikan itu semua Harus penting dan harus dilakukan setiap hari ketika waktu sholat Jangan meninggalkan yang dosa loh Nanti dicetok dosa dan ditembak sama api panas Nanti juga jangan lupa kuasanya jangan sampai batal dan harus taraweh Oke, harus taraweh ya Jangan lupa Sekarang ini AA dan Umi Gilbi sedang ada di kota Jeddah Dan mohon maaf suasananya gelap Karena ini malam Karena ini malam hari setelah pelaksanaan taraweh Tadi Gilbi sudah taraweh juga? Sudah Pinter Dan hari ini Umi, Agilbi dan Abi Gilbi mau berburu makanan khas Indonesia Di depan ini ada satu masjid yang sangat unik, bagus dan megah sekali Ini disebutnya oleh bangsa Indonesia yang ada di Arab Saudi Disebutnya ini Masjid Kayu Karena ini terlihatnya semua dari kayu Pokoknya ini bagus banget Dan ini ada di kota Jeddah Kurang lebih jaraknya dari kota Jeddah ke Masjidil Haram satu jam Kita tadi sudah parkir mobilnya disini Ini sekitarannya Diseberangnya ini ada sekolah internasional Dan ini ada Abi Gilbi Bi, sekarang kita mau berburu makanan khas Indonesia ya Sekalian mau cari makanan untuk sahur ya Come on Ini kondisi malam hari di kota Jeddah Dan disini juga masih ada miniatur-miniatur Yang disana ada miniatur, disini juga ada miniatur tuh Masya Allah bagus banget ya miniatur-miniaturnya Kita ada yang bom Iya Ada bom itu Itu ada anak kecil cantik banget Kakek baju Baju prinses Dan disini juga ada masjid khusus untuk ikhwan dan akhwat Tadi juga disini diselenggarakan sholat tarawih Cuman kita tidak sholat tarawih disini ya Tapi sholat tarawihnya di Apa? Di dekat rumah Ini pintu masuknya Pintu masuk bazarnya Oh pintu masuknya disebelah sini nih Nah ini pintu masuknya Jadi bazarnya itu ada Di dalam halaman masjid Masya Allah kita akan lihat langsung ya Ini Yang jual Makanan Terus yang jual baju-baju pun ada Nah pas kita masuk Kita langsung disuguhi oleh lampu-lampu yang Masya Allah Sangat khas sekali Disini ada yang jualan Makanan Kueh-kueh khas lebaran Kueh-kueh khas lebaran ini Ada kueh-kueh yang dari Indonesia Dan kueh-kueh khas dari Arab Saudi Masya Allah dikasih syukran Ini disuruh nyoba Kita akan lihat Berkeliling ya Dari satu tempat ke satu tempat Disini Ini baju Ini dress ya Bagus ya Tuh Ada lungan tulisannya Kayak gini Ini Baju-baju Yang jualan Aksesoris juga Ini aksesorisnya Masya Allah Bagus-bagus Ini juga bagus tuh Masya Allah Ini brokatnya Bagus banget ya Seperti Baju Imam Nah Disini Ada Bekur Ada Yang jualan Parfum Ada yang jualan Baju Abaya juga Ini ada yang jualan Parfum Ini parfum Ruangan Kalau disini Namanya Bekur Kalau di Indonesia Seperti kemenyan ya Masya Allah Bagus banget itu Di atas kepala Ibunya Pakai rumbay-rumbay Disini ada yang jualan Permen-permen juga Masya Allah Ini nih Khas makanan Arab Saudi Kalau di Arab Saudi Bulan Ramadan itu Ciri khasnya Banyak permen-permen Banyak coklat-coklat Seperti ini tuh Ini ada yang jualan Kacang-kacang juga Tuh Ini kacang-kacang Ada kacang Mete Ada kacang almon Ada spastio Coba kita lihat dulu ya Ini adalah makanan Khas lebaran Di Arab Saudi Oke Kita akan lanjut Melihat ke sebelah Sananya Masya Allah Lihat deh Sini Disini ada yang jualan Aksesoris juga Tuh Ini Aksesoris Aksesoris Oke Ini ada Aksesoris-aksesoris Untuk gelang Tuh Ini aksesoris-aksesoris Khas Arab Saudi Ada gelang Terus ada kalungnya Seperti ini Tuh Lucu ya Masya Allah Ternyata ini juga Ada yang untuk kepala nih Jadi ini kepakunya gini Tuh Bagus gak Jadi kalau Lebaran Orang-orang sini Pakai hiasan yang kayak gini Kepalanya Kayak gini Ada gelang Gelangnya Kayak gini Ini gelangnya Ada yang khas Saudi banget Kayak gini Tuh Nah jadi Sahabat Kalau di Arab Saudi Menjelang Lebaran Disini Dijual Aksesoris Karena perempuan disini Senang dengan Aksesoris-aksesoris Seperti ini nih Nah seperti ini Yang tadi Umi Gilby udah tunjukin Salah satunya yang buat di kepala Yang buat di tangan Bahkan yang buat di kaki pun ada Nah Seperti Yang disini Nah ini adalah Bukan emas ya Ini adalah Aksesoris imitasi Masya Allah Disini juga Masih banyak Contoh-contohnya Rame banget Bagus-bagus banget Cuman Umi Gilby kurang tertarik Umi Gilby tertariknya dengan makanan Sekarang kita akan lihat Ke dalamnya Seperti apa ya Yuk Abi Gilby Sekarang kita masuk ke dalam Yuk Masih panjang ya Ke dalamnya Wah ini ke dalamnya Juga masih panjang Bagus banget ini Masya Allah Ini kita baru masuk Ke tahap pertama Ternyata Ke dalamnya itu Masih Sangat luas Disini Sama Ada yang jualan Baju-baju juga Nah ini Baju-baju Ini untuk Baju-baju Anak Harus Tahan godaan Untuk emak-emak Ini adalah Ujian Jangan sampai tergoda ya Kita lihat-lihat aja dulu Kita fokus Nanti beli makanan aja Ini ada yang jualan minuman Terdengar suara Terdengar suara Musi khas Arabian Ini ada Gambar-gambar Seperti ini Untuk anak-anak Terus disini juga Takalah Ramenya Ada yang Jualan tanaman juga Tuh Masya Allah Disini ada yang Jualan asusoris juga Tuh Ada yang jualan asusoris juga Ini tempat duduknya Bagus ini Kayak untuk roda Ini ada yang jualan mainan juga Jualan mainan Ini ada yang jualan Minuman khas Bulan Ramadan Jadi Di Arab Saudi Ada minuman khas Bulan Ramadan Jadi minuman-minuman ini Sangat Menyehatkan dan menyegarkan Dari buah-buahan ini Disini juga ada yang jualan Makanan khas Saudi juga Yuk sekarang kita akan lanjut Ke Dalamnya Ini Masih Dalam ya Jadi kita akan Terus lihat Nanti kita beli-belinya Kalau sudah selesai Bikin video ya Kita akan fokus Melihatkan Kesahabat semua Bagaimana kondisi Di bazar ini Wow Masya Allah Wangi parfum Disini Ini yang jualan Bakur Dan bibit Minyak wangi Nah ini yang jualan Minyak wangi Minyak wangi Disini Ini jualan Tas-tas Tuh Sekelilingnya Seperti ini Ada yang jualan Makanan Homemade Makanan Rumahan Nah kalau kesini Khusus Makanan Ini yang kita cari-cari Kita benar-benar Pengen nyari makanan Kalau kesini Katanya disini juga Ada Bazar makanan Khas Indonesia Kita akan cari Nanti Makanan khas Indonesianya Sebelah mana Nah ini ada yang jualan Apa di ini Hati Unta Bukan Wah ini yang jualan Hati Unta Enak banget Boleh nyobain Beli Berapa Satu real Berapa Seporsinya Berapa Sandwich 10 Yang biasa Yang biasa Aja deh Jangan Yang pasti sandwich Kita Beli Satu porsi Satu porsinya 15 real Dan ini digoreng Ngedadak Jadinya ini enak banget Ini dikasih tomat Terus dikasih Sayuran Bawang-bawang Kayak gitu Dan ini Hati Unta Fresh Jadi enak banget Nanti kita Tunggu dulu Ini sampai mateng ya Nah Kita sahurnya Sama Hati Unta Dan kita sudah dapat Hati Untanya Yuk sekarang Kita akan Lanjut lagi Ketempat lain Gilby mau beli minuman Enggak Enggak Yaudah Yuk kita akan Keliling dulu Kita nyari Disini ada Makanan Indonesia Apa saja Yang Dijajakan Di Bazar ini ya Wow Ini Cewek-cewek Arab Lagi pada Antri apa nih Masya Allah Oh Ini lagi beli Makanan Khas Arab Ini namanya Balila nih Seperti Manisan Dalamnya ada Kacang Terus Ada Seperti Buah-buahannya Juga Ini namanya Balila Dan Ini Ada Makanan apa lagi Seperti Somai ya Tapi bukan Somai Kita akan Cari ke Depannya Ini Yang Jualan Makanan Seperti Pangsit Ini Sambosa Tapi disini Ya ada Sambel Ini Makanan Nasi Indonesia Nih Masya Allah Assalamualaikum Apa aja Yang dijual Bu Ada sate Sate Ini Terus Ini ada Sambel Koreng Ketang Pakai tempe Ya Sambelnya Sini Bisa ya Karena orang sini Kan takutnya Kepedasang Gak suka ya Ini apa Dendeng kering Gado-gado Ada gado-gado Juga Gado-gado Sayurannya Iya Terus Sama Ini Ini apa Kecil-kecil Ayam Oh Kita beli sate aja deh Ada sate kambing Ayam Berapa seporsinya Satu Satu piece Tiga real Kita Beli Lima Belas Aja Atau Sepuluh Rial Lima 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 Iya Lima Lima Rial Aja Buat Itu Bumbunya Dipisah Atau Disatuin Boleh Kalau Mau Dipisah Dipisah Aja Ya Ini yang masak Orang mana Bu Aku yang masak Masya Allah Dari mana Ibunya Dari Jakarta Masya Allah Ibunya Dari Jakarta Jualan Indonesian food Di Basar Yang ada Di Arab Saudi Masya Allah Ini Bukanya Dari Jam Delapan Jam Delapan Sampai jam Berapa Saya sih Biasanya jam Satu Sengah Dua Sampai Di sini Sampai Jam Tiga Sampai Sampai Menjelang Ini Sahur Nah ini Satenya Sahabat Jadi Satenya Sudah dipanggang Di rumah Jadi ini Tinggal Menyajikan Saja Jadi Satu Pisenya Itu Tiga Real Satu Pisenya Tiga Real Kalau Di uang Rupiah Kurang 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 Sampai 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 Sepuluh Ribuan Oke Kita Beli Sate Karena Gilby Sukanya Sate Terus Nanti Kita Mau Beli Minuman Juga Ya Ayah Oke Kita Beli Minuman Juga Di Orang Saudi Sini Ada Yang Berminat Makanan Ini Juga Banyak Juga Jumat Sabtu Rame Banget Dari Rabu Semoga Berkah Laris Manis Disamping Stun Ibu Ini Ada Yang Jual Nasesoris Juga Ini Jual Nasesoris Nya Tuh Ini Yang Jualan Aksesoris Sampingnya Terus Di Depannya Ada Yang Jualan Es Krim Di Depannya Juga Ada Yang Jualan Tas Kita Akan Beli Satenya 15 Real 5 Tusuk Oke Minuman Lemon Dan Ini Perempuan Arab Saudi Keliharan Tengah Malam Seperti Ini Sudah Biasa Karena Memang Di Arab Saudi Kehidupannya Malam Hari Oke Nanti Kita Akan Lanjut Ke Tempat Yang Nah Masya Allah Ini Gilby Sudah Minum Minuman Tegar Namanya Ini Apa Gilby Minuman Lemon Harganya Tadi Berapa Segini Harganya 5 Real Segini Ini Minumannya 5 Real Dan Tempatnya Bagus Banget Ada Lofnya Ini Minuman Lemon Yang Kita Beli Dan Disini Ada Sirup Ini Kalau Di Indonesia Seperti Sirup Marjan Tapi Kalau Di Arab Saudi Sirup Seperti Ini Oke Gilby Sudah Minumannya Belinya Yuk Kita Langsung Keluar Lagi Kita Arah Keluar Lagi Sahabat Semua Ini Kondisinya Benar Benar Rame Banget Coba Kita Lihat Kesininya Wow Disininya Semakin Malam Semakin Rame Inilah Kondisi Bazar Yang Ada Di Arab Saudi Jangan Aneh Kalau Banyak Perempuan Yang Kelihatan Tengah Malam Karena Perempuan Di Arab Saudi Memang Kehidupannya Malam Jadi Seperti Ini Kondisinya Masya Allah Sangat Rame Sekali Karena Ini Pintu Masuknya Sekarang Kita Arah Ke Pintu Keluarnya Yuk Oke Kita Akan Ke Pintu Keluarnya Ini Lihat Interiornya Masya Allah Jadi Ini Adalah Halaman Masjid Kayu Yang Dijadikan Bazar Seperti Ini Masya Allah Dan Dimana Masjidnya Untuk bagian Perempuan Jadi Masjid Untuk bagian Perempuannya Lurus Kesebelah Jadi Masjid Masjidnya Ada Di Pojok Sana Dan Masya Allah Ini Di Lorongnya Banyak Sekali Para Pedagang Musiman Dan Ini Wanita Wanita Arab Saudi Masya Allah Yang Menghabiskan Malamnya Yuk Sekarang Kita Akan Langsung Exit Langsung Keluar Aja Karena Tadi Kita Sudah Berkeliling Ternyata Yang Jualan Makanannya Hanya Satu Stan Saja Kalau Di Hari Libur Stan Indonesianya Ada Dua Atau Tiga Katanya Ini Disediakan Tempat Duduk Juga Oke Sarat Segit Semua Jadi Kurang Lebihnya Seperti Inilah Kondisi Di Jeddah Arab Saudi Ketika Tengah Malam Saat Bulan Ramadan Dan Masya Allah Disini Benar Benar Rame Benar Benar Meriah Sekali Tidak Sangka Seperti Inilah Kondisi Masjid Kayu Yang Dijadikan Bazar Di Arab Saudi Untuk Video Kali Ini Semoga Videonya Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Dan Perbuatan Semoga Sahabat Semua Yang Menonton Video Ini Sampai Selesai Bisa Segera Melaksanakan Ibadah Haji Dan Ibadah Umrah Karena Sudah Kembali Keluar Jadi Terima Kasih Untuk Semuanya Jangan Lupa Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Ya Karena Subscribe Itu Gratis Di bawah Atas Dan komen Di Drive Sini Ada Lebih Umid Yang Di Mobil Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh